Komentar Anindra Ardiansyah Bakri setelah Fuji dituding pakai narkoba oleh saudara Maris Syaicha, atau lebih dikenal kakak Maris Syaicha. Sebagaimana yang kita ketahui selegram Fuji Utami merupakan sosok yang sangat diidolakan oleh putrinya. Tanggapan Anindra Ardiansyah terkait tudingan yang tak mungkin baginya. Pasalnya suami dari Nia Ramadhani tersebut menilai Fuji sosok anak yang baik dan punya pendidikan orang tuanya yang jelas pungkas Anindra Ardiansyah. Selain itu yang seperti kita ketahui Fujianti Utami Putri alias Fuji dituding memakai narkoba oleh kakak Maris Syaicha, Iren Bermawi. Meski tak menuliskan secara spesifik siapa yang dimaksud, namun ciri-ciri yang diungkapkan menuju pada Fuji. Bahkan Iren pun sampai Mimention Benen untuk memantau sosok yang dituliskan sebagai bocil alias bocah kecil tersebut. Menanggapi hal itu, Ayah Fuji, Haji Faisal menilai orang yang menuding sang putri yakni merasa iri dengki dengan keluarganya. Ya mungkin iri dengki, atau ya cemburu, ungkap Haji Faisal, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Selasa, 30 April 2024. Lantas Haji Faisal pun mengaku bingung dengan orang yang menyindir anaknya. Padahal, Haji Faisal merasa selama ini keluarganya tak pernah memiliki masalah dengan orang tersebut. Ya saya tanya pemasalahannya apa. Emang ada masalah anak saya? Ada masalah kami? Kan gak ada, katanya. Haji Faisal justru memilih menanggapinya dengan santai. Terlebih lagi, ia menyebut putrinya juga tak ada masalah apapun. Biasa-biasa aja kalau hidup itu istilahnya santai. Kan gak ada masalah saya? Toh anak saya juga gak ada masalah, ujarnya. Terkait banyak orang yang mengomentari negatif keluarganya, menurut Haji Faisal bahwa orang tersebut ada sesuatu yang tidak beres. Makanya kalau orang ngomong entah gak tahu ngomong apa, ya kita anggap aja ada sesuatu yang tidak beres pada dirinya, ucapnya. Meski begitu, Haji Faisal tak menyebutkan secara gambelang siapa orang tersebut. Hal itu lantaran tak hanya satu orang saja yang memberikan komentar negatif kepada keluarganya termasuk anaknya. Fuji. Kita gak tahu siapapun yang ngomong. Kan banyak yang ngomong bukan satu orang, kan banyak di postingan Instagram. Ya saya anggap ada sesuatu yang gak beres. Ungkapnya, selain itu meski usianya baru 20 tahun, selebgram Fuji dicibir gara-gara wajahnya mirip tante-tante. Fuji membalas sindiran usai wajahnya dibilang mirip tante-tante oleh salah satu followersnya. Namun, Fuji menjawab ledekan tersebut dengan ekspresi santai. Melansir dari akun Instagram Fuji Fuji Underscore An pada minggu, 28 April 2024, anak Haji Faisal tersebut mengunggah foto memakai dres buarna abu-abu. Ia pun nampak memakai kacamata hitam dengan memamerkan rambutnya hitam terurai. Di sana, Fuji nampak melemparkan senyum ke arah kamera dengan pose menggoda. Oh, tell me what you are willing to do, tulis Fuji dalam captionnya itu. Banyak netizen yang mengomentari postingan mantan Tarik Halilintar itu. Selain itu Fuji Anti Utami atau yang akrab di Sapa Fuji memang.